Meizu lagi, Meizu lagi. Gitu kali ya, kata penonton. Yap, kali ini saya mengulas produk audio dari Meizu lagi. Yang ini, on-ear headphone, namanya Meizu HD50. Kalau Meizu EV52 saya dapat dari tomtok, maka Meizu HD50 ini adalah hasil browsing di fastech.com. Di sana dijual dengan harga 57 dolar, alias sekitar 700 hingga 800 ribuan ya. Dan sebelum Anda kecewa, saya mau bilang di awal, Meizu HD50 ini bukan wireless atau bluetooth headphone ya. Kabelnya bisa dilepas, tapi koneksinya harus pakai kabel tersebut. Di dalam paket penjualan disertakan kabel AUX yang juga memiliki modul control media player. Selain itu, disertakan juga adapter untuk jack besar maupun jack ganda yang setahu saya umum digunakan di pesawat. Carrying case-nya mantap bener, membuat headphone ini terjamin keamanannya saat di bawah-bawah. Yap, Meizu HD50 ini bisa dilipat dan ini saya suka. Tentunya, batangnya dapat digeser untuk menyesuaikan dengan ukuran kepala ya. Overall, material yang digunakan terasa premium dan lembut. Bobot total dari headphone ini pun tergolong ringan dan tak akan membebani kepala pemakaiannya. Saya berani memberi nilai 9 dari 10 untuk masalah kenyamanannya. Namun sayang, untuk masalah durabilitas, saya sudah menemukan retakan-retakan halus pada busa cushionnya. Lalu juga, warna putihnya mudah sekali kotor dan sulit dibersihkan. Jadi, Anda harus merawatnya dengan sangat apik ya. Nggak asik juga kan kalau headphone premium begini terlihat kucel saat dipakai. Looksnya terasa simple dan minimalis, agak mirip Infinix Quiet X, hanya lebih kecil. Untuk urusan suaranya, Meizu HD50 ini lebih diperuntukkan bagi mereka yang menajar detail, di mana clarity yang dihasilkan sangat baik, treble dapat, lalu karakter bassnya juga agak deep dan kurang menonjol. Jika Anda senang dengan bass yang punchy, rasanya headphone ini tak akan memuaskan Anda deh. Ini adalah headphone all-rounder yang memang menonjol pada sisi detail. Dengan harga kurang dari setengahnya Nakamiji Elite, saya pikir oke banget lah buat dipakai di kantor menemani saya bekerja. Tipe headphone seperti ini tak akan membuat kuping cepat lelah soalnya. Asal tahu saja, Remax 300HB langsung saya jual ketika saya sudah dapat Meizu HD50 ini. Buat di kantor rasanya headphone berkabel lebih enak. Tinggal colok, nggak usah atur-atur koneksi dulu. Jika Anda berminat, link ke halaman produk ini di fasttech.com, saya sertakan di deskripsi video ini ya. Silahkan di klik. Oke, demikian ulasan singkat dari Meizu HD50 headphone ini. Dari kota Sima Yagon, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!